Halo guys, sekarang saya berada di Masjid Raya Sumatera Barat yang terletak di kawasan Hatip Sulaiman, Kota Padang ini adalah masjid terbesar di Sumatera Barat yang bentuknya, kalau kita lihat terkesan awalnya ini bentuknya itu adalah seperti gonjok rumah gadang tapi sebenarnya bentuk ini bukanlah bentuk gonjok atau tanduk kerbau seperti rumah gadang tapi ini menggambarkan kiswah atau penutup kaabah yang dipegang dari empat sudutnya masjid ini di rancangan arsitekturnya itu dibuat oleh sebuah tim arsitekt dari perusahaan Ridwan Kamil dari Jawa Barat ya tetapi desainer masjid ini bukanlah Ridwan Kamil namun saya lupa nawanya itu seorang minang juga ini ya yang berancang desain masjid Raya Sumatera Barat nah itu adalah menaranya yang tinggi nah ini adalah suasana lalu lintas di sekitar Masjid Raya Sumatera Barat nah ini adalah persimpangan Hatip Sulaiman mari kita lihat ke dalam masjidnya ya selamat menikmati ini dari sisi lain nah di sebelah kanan ini adalah jalan Hatip Sulaiman nah ini jalan menuju pintu masuk masjid Raya Sumatera Barat yuk mari kita cari tanah nah di sebelah kanan ini adalah jalan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas ya seperti yang memakai pusing roda jadi masjid ini ramah dengan penyandang disabilitas juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yuk dimanti masuk ya disini rupanya nah ini pintu masuk ke dalam masjid sebelum kita masuk ke dalam masjid kita lihat dulu koridornya ya yuk yuk sekarang kita masuk ke dalam masjid Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanallah Allah indah sekali masjidnya masjidnya bentuk persegi atau sholah bagian belakangnya bagian belakangnya kamu Adina nah ini bagian-bagian ya sebuah lip baling-baling di atas ya membuat udara di dalam sini selalu bergerak ya sehingga sehingga tidak terasa panas dan kalau kita perhatikan langit-langit yang depan ini itu adalah nama-nama Allah yang indah atau asmolusudah ini kita berjalan ke dalam masjid ini lebih dekat lihat sekelilingnya rapetnya lembut ya warna merah siang ini saya lihat banyak jamaah habis sholat turut tiduran di sini udara kota padang yang panas ya dan di sini sangat sejuk membuat orang-orang di sini tertidur masjid raya Sumatera Barat mari kita lihat bagian depannya nah ini bikin minyerapnya untuk pintu samping luas sekali ini bisa menampung pulang ribu jamaah di bagian atasnya juga terbat tempat sholat kalau hari jumat ini kalau saya lihat video dari orang-orang di youtube di penuh dengan orang selanjutnya sampai ke atas saya berdiri pada bagian tengah ini luar biasa mudah sekali menakjub masjid raya Sumatera Barat ini juga menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatera Barat jadi kalau anda ke kota padang jangan lupa untuk singgah ke masjid ini dan bagi anda yang muslim sholatlah disini menima sholat yang di masjid selamat menikmati ini koridor masjid bagian kanannya selamat menikmati selamat menikmati ini ini penuh dengan kukiran-kukiran khas Minangkabau dan juga asmangus masuk lagi ke dalam panas juga saya masuk dari pintu kanan nah kalau yang ini tampak dari atas dari tempat sholat bagian atas terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati dan kukiran pada dinding majid ini terbuat dari tembakan nah kalau ini dari samping tempat yang menikmati dan juga terima kasih telah menikmati dan sampai jumpa di sini terima kasih telah menikmati Sumatera Barat Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh